Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita coba mereview Kesalahan yang biasa dilakukan pada budidaya buah naga Di kalangan masyarakat terutama dilakukan di pekarangan Nah inilah contoh yang kita videokan Yang dibudidakan masyarakat di depan rumah Atau di pekarangan rumah Ini terlihat sekali masyarakat menginginkan Biasanya pertumbuhan buah naga yang tumbuh subur seperti ini Sehingga masyarakat lupa melakukan pemangkasan Percabangan-percabangan yang tidak produktif Atau yang sudah tua Sehingga terlihat pohon buah naganya Tampak terlalu subur seperti ini Nah yang mestinya yang harus kita lakukan Pada budidaya buah naga seperti ini Yaitu melakukan pemangkasan Tunas-tunas yang tidak produktif Ataupun yang sudah tua Itu sangat perlu dilakukan Untuk mengoptimalkan pertumbuhan Atau pembungaan Atau pembuahan buah naga Supaya lebat buahnya Sehingga tidak banyak menghabiskan nutrisi Untuk pertumbuhan Percabangan-percabangan Maka dari itu Kita perlu sekali melakukan Pengaturan jarak tanam Jarak tanam yang optimal Yang memudahkan kita nantinya Untuk melakukan pemangkasan-pemangkasan Dari cabang-cabang yang tidak produktif Terhadap pohon-pohon buah naga Sehingga Pertumbuhan buah naga Bisa dioptimalkan Pada pembuahan Dan pembungaan buah naga Di cabang-cabang produktifnya Nah disini kita lihat Jarak tanamnya terlalu dekat Sehingga Petani Menyulitkan petani Untuk melakukan pemangkasan-pemangkasan Cabang-cabang Tidak produktif Dari Pohon-pohon buah naga ini Walau tampak terlalu subur Seperti ini Ini dapat Mengurangi Pertumbuhan terhadap Pembungaan dan pembuahan buah naga Sehingga pohon-pohon buah naga Tidak terlalu lebat Buahnya Dan buahnya Tidak terlalu besar Seperti ini Nah penting sekali Bagi Anda pemersa Untuk Mengatur jarak tanam Supaya Memudahkan Anda Untuk melakukan Pemangkasan-pemangkasan Cabang yang tidak produktif Karena Pemangkasan buah naga ini Agak sulit Agak sulit Karena cabang-cabang Atau tunas-tunasnya Memiliki duri-duri Sehingga kita perlu sekali Melakukan Jarak tanam optimal Untuk memudahkan kita Untuk melakukan Pemangkasan Dan yang lebih penting lagi Di sini Untuk pertumbuhan buah naga Kita perlu Sangat Sangat memerlukan Cahaya matahari Yang Penyelan cahaya matahari Yang optimal Jadi Jarak tanam Ataupun Nangungan Di sekitar-sekitar Buah naga Pohon buah naga Perlu sekali Kita perhatikan Dalam budidaya buah naga Sehingga Pertumbuhan Dan pembuahan Buah naga kita Nanti Bisa optimal Dan berbuah lebat Nantinya Untuk budidaya buah naga Di pekarangan Yang Lebih baik Dan cara yang benar Anda bisa menonton Video kami sebelumnya Tentang budidaya buah naga Silahkan Dilihat Di playlist Budidaya buah naga Salam jumpa kembali Dengan Channel kami Indonesia bertanam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton